hai 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 selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman hari ini saya mau bikin bihun goreng sayur untuk 10 porsi ada empat keping bihun jagung toge secukupnya kemudian daun seleri dan daun bawang sawi sawi sesim tiga buah wortel kemudian 100 gram daging ayam bumbunya 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 sendok makan lada bubuk setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk nanti tambahannya adalah saus tiram dan kecap manis pertama rebus air sampai mendidih untuk merendam bihunnya saya menggunakan panci ini keluaran dari Stain cookware terbuat dari granit ini anti lengket serba guna top yang tertarik linknya sudah saya cantumkan di bawah video ini bisa beli di shopee tokopedia ataupun Instagramnya langsung kalau sudah mendidih masukkan bihunnya lalu matikan kompornya dan direndam kurang lebih 7-10 menit ya sampai dia lembut dan terurai kalau sudah lembut dan terurai ditiriskan wortelnya dipotong-potong saya menggunakan pisau yang cantik banget keluaran dari Stain cookware yang tertarik silahkan beli di shopee tokopedia ataupun Instagramnya langsung dengan nama yang sama Stain cookware pisaunya tajem banget Terima kasih telah men ayamnya dipotong-potong kemudian dicincang bawang putih, bawang merah, kemiri akan saya haluskan menggunakan chopper dari Mito CH100 teman-teman yang tertarik semua linknya sudah saya cantumkan bisa di kontak langsung lewat Shopee atau Tokopedia tambahkan sedikit air setelah ditiriskan diberi kecap manis ini kecap manisnya banyaknya sesuai selera ya mau manis banget mau coklat banget sudah selesai siap untuk ditumis-tumis masukkan minyak goreng kurang lebih 3-5 sendok makan tumis bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai benar-benar harum dan layu ya masukkan garam lada kadu bubuk masukkan ayam masukkan daging ayam dan wortel bisa dihaluskan yuronomi Lawrence sheet bubuk sesuai transition panas merubah kuat penuh sungguh panas 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 3 sendok makan saus tiram 2-3 tambahkan air ini dimasak dahulu sampai wortel dan ayamnya empuk kalau wortelnya dirasa sudah empuk masukkan bihun yang sudah dikasih kecap diaduk sampai rata ini banyak banget ya teman-teman nah keuntungannya saya pakai wajan yang ukuran 32 cm ini muat banyak banget sutilnya juga wajan granit anti lengket keluaran dari stain cookware bisa dibeli di toko pedia ataupun sopi kalau minyak sudah lembut sudah matang bumbunya sudah merata masukkan sawi togek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa jangan lupa tes rasa ya kurang asin gurika matikan kompornya beri taburan daun bawang seledri bila suka kemudian bawang goreng terima kasih terima kasih terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen teman-teman jangan lupa follow ke instagram saya bersama estebyani terima kasih baiklah teman-teman sudah selesai ini ini tiga porsi jadi satu tiga porsi jadi satu pelengkapnya adalah sambal kacang resep sambal kacang sudah ada di video saya sebelumnya ya ini kalau sudah dingin baru boleh ditutup kalau panas-panas jangan ditutup dan pilihlah tempat yang layak untuk makanan atau food grade sampai ketemu lagi selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba